Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Tirana Nurmana Aulia Kalista Salsabila dan saya sendiri Seliokta Veronika ada Afif Nurzen ada Muhammad Zainal Arifin Kelompok kami disini akan membahas bab 7 mengenai text planning Disini sub materi text planning ada yang pertama urgency perencanaan bagi perusahaan yang kedua ada hubungan perencanaan pajak dan level manajemen di perusahaan yang ketiga ada membuat perencanaan pajak secara komprehensif yang keempat ada hubungan text planning creative accounting dan legal planning yang kelima ada agresif text planning Disini ada urgency perencanaan bagi perusahaan Apa itu perencanaan? perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen dengan tidak adanya perencanaan semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti pentingnya perencanaan semakin meningkat mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitas Apa saja sih fakta keuntungan dari perencanaan bagi organisasi bisnis? Yang pertama ada perencanaan memberikan arahan dalam proses perencanaan tujuan organisasi di definisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas Perencanaan memberi arahan yang sama kepada para manajer dan non-manajer Dengan kata lain, semua karyawan mendapatkan arahan dan upaya mereka difokuskan pada tujuan tertentu Pegawai dapat saling bekerja sama dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut tanpa perencanaan unit kerja dan pegawai yang ada di dalamnya mungkin bekerja dengan tujuan yang berbeda-beda Yang kedua ada perencanaan mengurangi resiko ketidakpastian Perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan dan masa depan tidak pasti Dengan bantuan perencanaan, kemungkinan perubahan di masa depan diantisipasi dan berbagai kegiatan direncanakan dengan cara terbaik Dengan cara ini, resiko ketidakpastian di masa depan dapat diminimalkan dengan semaksimal mungkin Yang ketiga ada perencanaan mengurangi kegiatan tumpang tindih dan pemborosan Di bawah perencanaan kegiatan masa depan direncanakan untuk mencapai tujuan Akibatnya masalah Kapan, di mana, apa, dan mengapa hampir diputuskan Ini mengakhiri kekacauan dan kecurigaan Dalam situasi seperti ini, koordinasi dilakukan di antara berbagai kegiatan dan departemen Ini mengakhiri aktivitas yang tumpang tindih dan boros Yang keempat ada perencanaan mempromosikan ide inovatif Perencanaan memilih alternatif terbaik dari sekian banyak yang tersedia Dengan cara ini perencanaan menanamkan kekuatan berpikir yang nyata pada para manajer Ini mengarah pada kelahiran ide-ide inovatif dan kreatif Yang kelima ada perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan Berbagai alternatif ditemukan dan alternatif terbaik dipilih Perencanaan menetapkan target pengambilan keputusan Ini juga menetapkan kriteria mengevaluasi tindakan dengan cara ini Perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan Submateri selanjutnya adalah hubungan perencanaan pajak dan level manajemen di perusahaan Tingkatan manajemen di perusahaan terdiri dari tiga Yang pertama, manajer tingkat atas atau top manajer Top manajer adalah tingkat manajemen yang memiliki otoritas dan kewenangan tertinggi pada perusahaan Bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran bukan hal teknis Dan bertanggung jawab langsung kepada pemilih perusahaan Yang kedua, yaitu manajer tingkat menengah atau middle manajer Tingkatan manajemen ini berada pada tingkat tengah Yang kedua, yaitu manajer tingkat menengah atau middle manajer Yang berada di tengah dari hirarki manajemen pada sebuah perusahaan Mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh top manajer Middle manajer cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis Yang ketiga, yaitu manajer tingkat bawah atau first line manajer Yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional Dengan menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi Posisi untuk top manajer, yaitu direktur keuangan Untuk posisi middle manajer, yaitu kepala divisi keuangan Dan posisi untuk first line manajer, yaitu supervisor Pada gambar 7.1 dapat dilihat Semakin bawah tingkat manajemen, maka berhubungan dengan operational planning Dan semakin ke atas tingkat manajemen, maka berhubungan dengan strategic planning Selanjutnya, untuk manajemen tingkat atas Mereka harus menerapkan perencanaan strategi Dimana rencana strategi adalah rencana yang berisi urayan mengenai kebijakan tujuan jangka panjang Dengan waktu implementasi yang lama Jadi top manajer membuat kebijakan perencanaan pajak Untuk jangka panjang juga mengawasi pelaksanaan perpajakan Selanjutnya, semakin ke bawah level manajemen Perencanaan pajak lebih bersifat operasional Untuk manajemen tingkat menengah Mereka membantu top manajer dalam membuat perencanaan strategi Dan membimbing first line manajer dalam membuat perencanaan operasional Maka middle manajer menerjemahkan perencanaan strategi pajak Yang sudah ditetapkan oleh direktur keuangan Baik ke dalam program, ukuran keberhasilan, dan plan action Sehingga rencana tersebut bisa dilaksanakan Tentu saja jika perusahaan menggunakan model balance scorecard Untuk first line manajer Karena berada pada tingkatan bawah Maka sifatnya lebih operasional Nah, rencana operasional adalah Rencana yang memberikan informasi Dan penjabaran tentang Rencana strategik yang akan dilaksanakan Nah, first line manajer ini melakukan Supervisi dan koordinasi sejumlah aktivitas Yang dilakukan oleh pegawai selaku pelaksana Kerja dalam menghitung pajak Memotong atau memungut pajak Menyetorkan pajak Dan melaporkannya ke kantor pajak melalui sarana SPT Untuk sub materi selanjutnya Akan dilanjutkan oleh teman saya Tirana Nurmanar Aulia Selanjutnya ada Membuat perencanaan secara komprehensif Hal penting dalam tahap pertama manajemen pajak ini adalah Menetapkan tujuan, memformulasikan strategi, dan mengembangkan rencana Agar implementasi strategi tersebut dapat dikoordinasikan Sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien Salah satu cara mengintegrasikan perencanaan pajak Dengan perencanaan usaha-perusahaan adalah Dengan menerapkan model balance scorecard Karya Kaplan dan Norton pada tahun 1996 Yang memberikan ilustrasi bagaimana balance scorecard ini Menjebatani antara misi, nilai-nilai dasar, visi perusahaan Dengan hasil strategi yang diinginkan Selanjutnya ada tiga model perencanaan pajak balance scorecard Yang pertama ada misi Misi adalah suatu pernyataan singkat yang fokus secara internal Tentang alasan mengapa organisasi atau perusahaan itu ada Tujuan dasar yang akan dituju melalui aktivitas-aktivitas perusahaan Dan nilai-nilai yang mengarahkan kegiatan para pegawai Pengertian misi itu menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2004 Tidak perlu ada misi yang khusus dibuat di dalam perencanaan pajak Karena misi ini terkait dengan misi perusahaan sebagai kesatuan entitas yang utuh Yang kedua ada nilai-nilai Nilai-nilai dasar perusahaan perlu dirumuskan Agar nilai-nilai tersebut menjadi fondasi di dalam menjalankan bisnis perusahaan Termasuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak Yang ketiga ada visi Visi ini merupakan pernyataan singkat Yang mendefinisikan tujuan jangka menengah sampai dengan jangka panjang Dengan kurun waktu 3-10 tahun Dalam suatu organisasi atau perusahaan Tidak perlu ada visi yang khusus dibuat di dalam perencanaan pajak Karena visi ini terkait dengan visi perusahaan sebagai satu kesatuan entitas secara utuh Selanjutnya ada strategi umum perencanaan pajak Ada 5 strategi perencanaan pajak Yaitu ada penghematan pajak Penghindaran pajak Penghindaran sanksi perpajakan Penundaan pembayaran pajak Dan optimalisasi kredit pajak Selanjutnya ada penjabaran strategi perpajakan sesuai model balance scorecard Gambar 7.3 dan 7.4 ini memberikan ilustrasi tentang strategi maps Menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2004 halaman 53 Khusus untuk proses manajemen pajak Tujuan akhir dari manajemen pajak adalah Pelaksanaan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien Sehingga nilai perusahaan akan meningkat Pembahasan strategi map didasarkan pada 4 perspektif Yaitu keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran, dan pertumbuhan Keempat perspektif ini mewakili beberapa sudut pandang pembahasan Agar terjadi keseimbangan pengukuran Yaitu yang pertama ada internal dan eksternal Manusia dan non-keuangan Keuangan dan non-keuangan Dan terakhir pelanggan dan non-pelanggan Selanjutnya disini ada ilustrasi penjabaran strategi map Pada gambar 7.3 ini adalah contoh dari strategi map Strategi map ini dapat diibaratkan seperti peta perjalanan Bagi para pemudik atau peta sebuah objek wisata Peta strategi juga memiliki fungsi sama dengan kedua peta tersebut Dari perspektif keuangan ada 5 sasaran yang akan dituju Dan sasaran ini tidak berbeda dengan strategi umum perpajakan Sebagaimana telah diuraikan di atas Sasaran tersebut dijabarkan lagi ke dalam model balance scorecard Yang terdiri dari ukuran dan target Serta action plan yang terdiri dari langkah-langkah dan anggaran yang diperlukan Disini ada strategi map Di dalamnya terdapat perspektif, proses, tax management, objektif atau sasaran Di dalam perspektif ini ada 4 yaitu keuangan, pelanggan, internal, pembelajaran, dan pertumbuhan Kita bahas satu-satu pembelajaran dan pertumbuhan ini Proses tax managementnya ada human capital, information capital, dan organization capital Dimana human capital ini mempunyai objek atau sasaran yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Serta melakukan pelatihan di bidang perpajakan Information capital juga mempunyai objektif atau sasaran Dimana meningkatkan sistem informasi, perangkat lunak, dan database terkait dengan perpajakannya Yang ketiga ada organization capital Sasarannya yaitu menginternalisasikan budaya organisasi, kepemimpinan, keselarasan, dan kerja tim Kita naik ke bagian atas yaitu perspektif internal Dimana disitu ada proses manajemen pajak, ada proses manajemen operasi, dan proses manajemen pelanggan Proses manajemen pajak ini proses untuk menghitung, memotong, menyetor pajak, terhutang, dan melaporkannya ke KPP Proses manajemen operasi, proses yang memproduksi dan meningkatkan produk dan jasa kepada pelanggan atau klien Proses manajemen pelanggan, proses yang meningkatkan nilai pelanggan atau klien Dari proses manajemen ketiga tersebut mempunyai objektif dan sasarannya Yaitu proses manajemen dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kita naik lagi ke perspektif pelanggan Proses manajemennya ada harga produk ke pelanggan, nilai imbalan jasa ke klien, dan penyetoran dan pelaporan pajak ke KPP Dari proses manajemen pelanggan ini masih sangkut paut dengan proses internalnya Yang mempunyai objektif atau sasaran, yaitu pemungutan PPN dan pemotongan PPN Diberlakukan di dalam setiap harga jual atau nilai jasa Dan kedua, penyetoran dan pelaporan pajak ke KPP tepat waktu dan sesuai dengan ketentuannya Kita naik lagi ke perspektif keuangan Di dalam proses tax manajemennya ini ada long term shareholder value Dan strategi produktivitas dan tingkatkan struktur biaya Dimana ketiga proses ini juga mempunyai objektif dan sasaran yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya Yaitu ada penghematan pajak, penghindaran pajak, penghindaran sanksi perpajakan, penundaan pembayaran pajak, dan optimalisasi kredit pajak Selanjutnya ada gambar 7.4, yaitu adalah ilustrasi balance scorecard dan action plan Perspektif proses internal melihat secara utuh di dalam organisasi pada gambar 7.3 dan 7.4 Masih bisa dikembangkan sesuai dengan karakter bisnis organisasi tersebut Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup tiga aspek Yaitu aspek manusia, informasi, dan organisasi Ketiga aspek tersebut didetailkan lagi berdasarkan parameter dan target tersebut Rencana operasional dan anggaran Terkait dengan action plan harus didetailkan lagi bisa langsung diimplementasikan Pada gambar disini terdapat perspektif balance scorecard di strategy map sebelumnya Dan ada action plan Di dalam balance scorecard itu terdapat urayan dan target Di dalam action plan ada inisitatif atau usaha serta anggarannya Ini sama seperti tabel sebelumnya ada balance scorecard Di mana ada 4 perspektif juga Ada keuangan, pelanggan, internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran Di mana urayannya sama seperti dengan strategy map Di sini hanya yang membedakan targetnya Targetnya seperti apa yang akan kita tuju dari keempat perspektif tersebut Dalam action plan ini inisitatif atau usahanya ini Beserta anggarannya kita perlu tahu juga Misal pada perspektif keuangan Di sini inisitatif atau usahanya ini memasukkan Klausul pajak di setiap kontrak atau kontak Nah di sini juga harus diketahui seberapa besar anggarannya yang akan kita pungut Seperti itu Jadi kesinambungan antara balance scorecard dan action plan ini Yang akan membuat suatu perusahaan atau organisasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien Pada slide selanjutnya ada gambar 7.5 Yaitu tentang strategic outcomes Untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan strategic outcomes Di dalam gambar 7.2 perlu dilakukan cascading Arti dari cascading ini adalah Dari arti kata cascade yaitu mengalir ke bawah Cascading ini adalah bahwa balance scorecard pada gambar 7.4 Di breakdown menjadi corporate scorecard, divisional scorecard, departmental scorecard, dan personal scorecard Seperti terlihat pada gambar 7.5 yang ada di sebelahnya Pada tabel 7.5 Di sini ada gambar proses cascading dari corporate scorecard ke personal scorecard Di mana di dalamnya ada strategy planning yang sudah dijelaskan Ada operational planning Ada tiga yaitu top managers, middle managers, dan first line managers Implementasi rencana yaitu ada tech staff Jadi cascading ini kan mengalir ke bawah Jadi dari yang paling atas hingga ke personal scorecard yaitu tech staff Di mana si top managers ini posisinya sebagai corporate scorecard Middle manager ini adalah divisional scorecard Dan first line manager ini adalah departmental scorecard Staff staff atau staff perpajakan ini merupakan personal scorecard Ya kan, personal scorecard yang mempunyai implementasi rencananya Seperti itu Sendiri Muhammad Zainal Arvin dari kelompok 5 Ingin menjelaskan tentang hubungan tech planning, creative accounting, dan legal planning Berikut materinya Dalam tabel 7.6 menjelaskan bahwa Dalam perlakuan berpajakan Biasanya akan mengacu pada perlakuan akutansi Dan juga akan mengacu pada standar akutansi Dalam meminimkan kewajiban pajak Dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu Melanggar peraturan pajak Dengan adanya peraturan pajak Pemerintah dan lembaga legislatif Tidak akan terlepas dari yang namanya tax law force Atau celah pajak Nah, dalam celah pajak ini Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu Salah satunya Yaitu Untuk melakukan Tax evasion Yaitu Untuk penghindaran pajak Dan juga untuk melakukan tax planning Yaitu untuk perencanaan pajak Jika pemanfaatnya sampai melanggar ketentuan perpajakan Tax evasion ini akan dilakukan untuk memperkecil pajak yang terhutang Dengan cara yaitu Melanggar ketentuan perpajakan tersebut Kemudian perencanaan perpajakan atau bisa dikenal dengan tax planning Dapat dikombinasikan dengan pemahaman standar akutansi Dengan adanya kualitas pemahaman standar akutansi yang baik Kemungkinan besar wajib pajak bisa memanfaatkan Flexibilitas standar akutansi ini Nah, dengan adanya flexibilitas standar akutansi ini Kita bisa melihat dari pemahaman yang baik Entah itu dari segi positif Ataupun dari segi negatifnya Untuk segi positif Akan berefek pada kreatif accounting Dan yang tidak baik Ataupun dari segi negatifnya Akan berefek pada agresif accounting Nah, dalam kreatif accounting ini Dapat dikonotasikan Pemanfaatan flexibilitas standar akutansi Yang untuk mencapai tujuan Tanpa menyimpang dari standar akutansi itu sendiri Nah, kemudian Dalam proses akutansi Identifikasi transaksi-transaksi itu sendiri Berasal dari kesepakatan para pihak Dalam perjanjian Entah itu dari secara tertulis Maupun tidak tertulis Jadi Dalam perencanaan hukum atau legal planning Akan didasari dengan adanya private law Dan freedom of contract Sebab Kedua pihak ini saling bersangkutan Dalam transaksi bisnis ini Akan mengacu pada kesepakatan Para pihak yang bertransaksi Kesepakatan tersebut Tidak terlepas dari Aturan yang mendasari Yaitu private law Kesepakatan ini Dapat berbentuk tulisan atau penulisan Karena Dalam pasal 1320 Tidak harus disyaratkan dengan Tertulis Selanjutnya Agressive tax planning Menurut Komisi Eropa ATP merupakan pengambilan keuntungan Dari hal-hal teknis Suatu sistem perpajakan Atau hal-hal teknis Dari ketidaksesuaian dua Atau lebih Sistem perpajakan Dengan tujuan untuk mengurangi Kewajiban pajak Banyak Untuk perencanaan pajak agresif Konsekuensinya meliputi Pertama double deduction Atau pengobanan dua kali Atau yang kedua Double non-text action Atau tidak ada pemajakan dua kali ATP terjadi Karena kini para pelaku Pembuat perencanaan pajak Semakin canggih Dalam mengidentifikasi Dan mengeksploitasi Pulang arbitrasi hukum Dan batas-batas Perencanaan pajak yang diterima Karakteristik kunci Dari praktik ATP ini adalah Bahwa struktur ATP Mengurangi Mengurangi Kewajiban pajak Meneluhi peraturan legal Yang ketat Sehingga hal tersebut Itu tidak bertentangan Dengan tujuan pembuatan pajak Dalam hal ini Komisi Eropa Atau European Commission Telah melakukan studi Pada tahun 2015 Untuk yang pertama Mengidentifikasi Struktur ATP Yang kedua Mengidentifikasi Indikator ATP Yang memungkinkan Terjadinya ATP Yang ketiga Menelaah kembali Sistem PPH Badan Negara-negara Uni Eropa Melalui indikator ATP Agar dapat Mengidentifikasi Aturan dan praktik pajak Yang rentan dengan ATP Nah struktur ATP Nah struktur ATP Yang diidentifikasi Oleh Komisi Eropa ini Terinspirasi Dari laporan OSCD Terkait Action Plan of Base Erosion and Profit Shifting Atau BAPS Secara sederhana Basis pajak Dari beberapa negara Biasanya negara berkembang Mengalami pengurusan Karena adanya Pengalihan laba Dari negara berkembang tersebut Ke negara-negara Yang menguntungkan Dari sisi pajak Misalnya itu Taxhaven Country Nah disini Saya akan mengambil Beberapa contoh saja Dari tujuh model Struktur ATP Yang pertama itu Struktur pinjaman luar negeri Atau Obser Luan ATP Struktur Nah pada gambar 7.7 ini Mengilustrasikan Alur transaksi ATP Dengan struktur pinjaman luar negeri Nah untuk penjelasan Alur transaksi tersebut Itu terangkum Dalam tabel 7.2 Nah berdasarkan Pada tahap transaksi Pada gambar dan tabel tersebut MNE Group ini Dapat meminimalkan Potongan pajak Di negara MSI Yang menganut Pemajakan Atas laporan Keuangan konsolidasi Selain itu Penghasilan bunga Juga bisa Dibebaskan Dari potongan pajak Di negara MSI MSI Dan negara MSB Karena di kedua Negara tersebut itu Tidak ada Ketentuan Pemotongan pajak Atas simbalan bunga Nah pada Poin pertama MNE Group ini Merupakan Perusahaan Multinasional Dan menjadi Induk usaha Di negara MSI MSI itu adalah Member State Atau anggota Uni Eropa Lalu MNE Group ini Menderikan Offshore Company Di negara MSD Itu negara Bukan anggota Uni Eropa Yang merupakan Negara bebas pajak Nah nilai Setoran saham MNE Group ini Di offshore company Cukup besar Nah lalu MNE Group Mendirikan Beholdco Di negara MSB Dengan Setoran saham Yang minimal Nah pada Poin dua Offshore company Ini memberikan Pinjaman berbunga Kepada Beholdco Di negara MSB Pada Poin ketiga Beholdco Ini mendirikan Anak perusahaan Yaitu Seholdco Di negara MSI Dengan Kepemilikannya 100% Dan setoran Model yang minimal Serta Memberikan pinjaman Berbunga Kepada Seholdco Nah jadi Beholdco Ini tuh Udah mendirikan Anak perusahaan Lalu Kepemilikannya Itu dibeli 100% Oleh Beholdco Serta Memberikan Pinjaman Berbunga Juga Kepada Anak perusahaan Ini Pada Poin empat Seholdco Ini yang Murni Merupakan Induk Usaha Menggunakan Dana pinjaman Dari Beholdco Ini Untuk Mengakui Sisi Target Kompani Dari Seller Nah Seholdco Ini Murni Merupakan Induk Usaha Walaupun Pada Poin Sebelumnya Dijelaskan Boleh Seholdco Ini Merupakan Anak Perusahaan Dari Beholdco Cuma Dihitung Sebagai Induk Usaha Di Negara MSI Seholdco Ini Menggunakan Dana Pinjaman Dari Beholdco Ini Untuk Mengakui Sisi Target Kompani Dari Seller Nah Pada Poin Lima Seholdco Ini Memanfaatkan Ketentuan Pajak Di Negara MSI Yang Mengenakan Pajak Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Sehingga Biaya Operasi Target Kompani Dan Biaya Bunga Ini Yang Dibayar Oleh Seholdco Dapat Menjadi Pengurang Penghasil Dari Target Kompani Nah Seholdco Ini Dia Memanfaatkan Ketentuan Pajak Di Negara MSI Dengan Mengenakan Pajak Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Nah Jadi Kalau Ingin Membayar Pajak Seholdco Ini Sudah Tidak Dikenakan Pajak Karena Sudah Ditanggung Oleh Pengurang Penghasil Target Kompani Dari Biaya Operasional Dan Biaya Bunga Pada Poin Enem Seholdco Ini Membayar Bunga Pinjaman Ke Beholdco Dan Memanfaatkan Biaya Bunga Ini Untuk Mengurangi Negara MSI Nah Diasumsikan Negara MSI Ini Tidak Mengenakan Potongan PPH Atas Pembayaran Bunga Nah Jadi Seholdco Ini Atau Anak Perusahaan Ini Membayar Bunga Pinjaman Yang Diberikan Oleh Beholdco Seholdco Ini Memanfaatkan Biaya Bunga Untuk Mengurangi Pajak Negara MSI Tersebut Nah Bisa Diasumsikan Kalau Bunga Dan PPH Sudah Dipotong Di Awal Karena Seholdco Ini Memanfaatkan Biaya Bunga Untuk Mengurangi Pajak Nah Jadi Seholdco Ini Tidak Mengenakan Potongan PPH Atas Pembayaran Bunganya Nah Pada Poin 7 Beholdco Ini Membayar Bunga Yang Bisa Menjadi Pengurang Penghasil Bruto Di Negara MSB Nah Diasumsikan Negara MSB Ini Tidak Ada Potongan PPH Atas Bunga Nah Jadi Seholdco Ini Juga Memanfaatkan Kira-kira Bunga Mana Yang Bisa Dijadikan Pengurang Penghasil Brutonya Nah Jadi Kalau Diasumsikan Beholdco Ini Tidak Ada Potongan PPH Atas Bunganya Beholdco Ini Tidak Perlu Memikirkannya Lagi Karena Di awal Sudah Dipotong Dari Biaya Bunga Sebelumnya Nah Jadi Pengurang Penghasil Brutonya Sudah Berkurang Dari Biaya Bunga Yang Sudah Diterapkan Beholdco Karena Memanfaatkan Biaya Bunga Tersebut Untuk Pengurang Penghasil Brutonya Nah Lalu Contoh Yang Kedua Itu Struktur Kotak Paten Atau Paten Box Struktur Nah Pada Gambar 7.11 Mengilustrasikan Alur Transaksi ATP Dengan Struktur Kotak Paten Nah Penjelasan Alur Transaksi Tersebut Terangkum Dalam Tabel 7.6 Nah Berdasarkan Penjelasan Pada Gambar Dan Tabel Tersebut Penghematan Pajak Yang Diperoleh Oleh MNE Group Ini Diantaranya Tidak Ada Pemotongan PPH Atas Pembayaran Royalty Dan Dividen Dan Biaya Royalty Menjadi Pengurang Penghasil Bruto Di Company B Nah Pada Poin Pertama MNE Group Ini Dengan MSE Mendirikan Company B Di Negara MSB Dengan Kepemilikan 100% Nah MNE Group Ini Men Transfer Semua Hak Paten Atas Kekayaan Intelektualnya Atau Haki Ini Ke Company B Nah Lebih Jauh Disepakati Bahwa Semua Kegiatan Riset Dan Pengembangan Untuk MNE Group Ini Di Masa Mendatang Dilakukan Menjadi Hak Dari Company B Nah Lalu Transfer Haki Ini Bisa Dilakukan Melalui Penjualan Berdasarkan Harga Pasar Wajar Atau Melalui Perjanjian Alokasi Biaya Yaitu Sesuai Prinsip Kelajiman Usaha Nah Pada Poin Kedua Company B Ini Memberikan Disensi Kepada Company C Yang Berkedudukan Negara MSI Dan Merupakan Anak Usaha Dari Company B Nah Company B Ini Membayar Royalty Kepada Company C Dan Mengakui Biaya Royalty Tersebut Sebagai Pengurang Penghasil Brutonya Nah Karena Ada Ketentuan Pajak Secara Khusus Yang Mengatur Haki Ini Negara MSB Penghasilan Royalty Dari Company B Ini Dapat Perlakuan Pajak Secara Khususus Atau Patent Box Nah Dan Biasanya Tarif Pajak Lebih Rendah Nah Lalu Poin Terakhir Keuntungan Kemeni B Ini Didistribusikan Kembali Sebagai Dividend Ke M&A Group Nah Mungkin Pada Materi Ini Bisa Saya Simpulkan Dari Agresif Tax Planning Pada Contoh Ini M&A Group Berupaya Bagaimana Untuk Mendapatkan Keuntungan Pajak Atau Mengurangi Kewajiban Pajaknya Nah Tujuannya Itu Untuk Menjaga Likuiditas Perusahaan Dan Memanipulasi Penghasilan Di bawah Batas Yang Disyaratkan Untuk Membayar Pajak Nah Kesimpulannya Dalam Membuat Membuat Perencanaan Pajak Penting Untuk Menetapkan Tujuan Memformulasikan Strategi Dan Pengembangan Rencana Nah Perencanaan Pajak Harus Tidak Melanggar Ketentuan Perpajakan Baik Secara Bisnis Yang Masuk Akal Dan Bukti-bukti Pendukung Memadai Nah Agresif Tax Planning Itu Terjadi Karena Saat ini Para pelaku Pembuat Perencanaan Semakin Canggih Dalam Mengidentifikasi Dan Mengeksploitasi Peluang Arbitasi Hukum Dan Batas-batas Perencanaan Pajak Yang Diterima Nah Mungkin Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Belahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh